Saya berbicara dengan teman saya yang ada di MA, mereka menyatakan bahwa informasi yang MA dengar sudah ada tekanan dari Mabes ke Ketua Pengadilan Negeri untuk menolak pra-peradilan kami di situ. Dan juga sudah ada tekanan dari dua anggota DPR yaitu Nasir Jamil dan Trimedia Panjaitan agar kasus ini dilanjutkan. Nah ini menurut kami merupakan sebuah kejutan dan sebuah kejanggalan. Karena setahu saya DPR itu kerjanya harusnya bikin undang-undang, kan jadi juru bicaranya Mabes Polri. Isik simpulan bahwa berdasarkan reterangan saksi dan kuat tak persidangan terlihat bahwa mereka banyak melanggar prosedur formil. Antara lain yaitu undang-undang IAS itu pasal 53 harus ada penetapan terlebih dahulu. Terus juga di mana mereka belum punya cukup alat bukti tapi sudah menetapkan sebagai tersangka. Dibuktikan dengan surat dari mereka, ahli JPPU itu baru diperiksa tanggal 2 April 2024 setelah penetapan tersangka bulan November. Harusnya periksa saksi dulu, periksa ahli baru penetapan tersangka. Bukan penetapan tersangka dulu baru periksa ahli dan periksa saksi. Nah ini yang mereka mau lakukan sekarang adalah periksa saksi. Ada panggilan ke Panji Gumila untuk diperiksa dan saksi-saksi biayasan lain lagi mau diperiksa lagi. Nah kalau begitu kan berarti ditetapkan tersangka sebelum selesainya penyelidikan. Penyidikan di situ. Harusnya tersangka itu ditetapkan ketika penyidikan itu sudah selesai. Sehingga ketika penetapan tersangka dilakukan, tahap mereka berikutnya adalah pemberkasan untuk mengirimkan kekejaksaan. Ini ya saya menerima informasi karena kita nih lawyer kan banyak kenalan ya. Banyak orang-orang dalam. Saya berbicara dengan teman saya yang ada di MA. Mereka menyatakan bahwa informasi yang MA dengar sudah ada tekanan dari Mabes ke Ketua Pengadilan Negeri untuk menolak pra-peradilan kami di situ. Dan juga sudah ada tekanan dari dua anggota DPR yaitu Nasir Jamil dan Trimedia Panjaitan agar kasus ini dilanjutkan. Nah ini menurut kami merupakan sebuah kejutan dan sebuah kejanggalan. Karena setahu saya DPR itu kerjanya harusnya bikin undang-undang. Bukan jadi juru bicaranya, Pak Bespori kenapa yang berbicara menanggapi kami selama ini bukanlah Kadit Rumas atau Karopan Mas. Tapi yang menanggap malah DPR. Jadi kita bingung gitu loh ya. Nah disinilah kami melihat bahwa ada dugaan oknu mafia pendidik hukum itu ada yang seperti makut ngomong. Ya karena aneh gitu loh Pak. Iya dong. Kita tahu kan tuh foksinya DPR itu apa. Ya kan gak ada kok dari masyarakat yang meminta Panjigumilang untuk dikriminalisasi atau diproses hukum itu gak ada. Dan kalau masyarakat tahu ketahui bahwa pelapor awal pun yang melaporkan Panjigumilang atau Pondok Kesantin Al Jai itu sudah mencabut laporannya. Ya jadi tidak ada lagi pelapor di sini. Yang berjalan ini cuma polisi. Di belakangnya dibakingin sama oknu pemerintah. Itu yang kami lihat. Dan yang aneh itu kenapa kok yang berbicara itu yang mencoba membela diri, membela polisi itu adalah DPR. Ini yang kami bingung. Ya apakah ada kepentingan dari DPR atau ada titipan dari DPR ini yang kita gak tahu Pak. Ya tapi hal tersebut buat kami sangatlah janggal. Tapi seperti yang kami lihat, kami tidak mau mendahului keputusan pengadilan. Jadi walaupun kami sudah mendengar desa sesuatu itu, kami masih mempercayai pengadilan untuk berjalan lurus. Ya tapi kalau memang kenyataannya gak lurus dan mereka tidak mau mempertimbangkan, ya biar nanti masyarakat yang menilai lama-lama juga. Akhirnya harkat dan martabat dan reputasi pengadilan negeri Jakarta Selatan pun akan runtuh kalau itu terjadi. Jadi biar mereka yang menentukan sendiri, mereka mau menegakkan hukum atau mau menegakkan kepentingan konflik pribadi perorangan. Untuk langkah-langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya kalau memang para peradilan kami ditolak, kami akan mengajukan gelar perkara ke Karwa Sidik. Karena P-19 yang diberikan oleh kejaksaan kepada kepolisian itu tidak mesti dipenuhi. Jadi kami akan meminta kepada kepolisian untuk gelar perkara khusus yang mana diatur di Perkap. Bahwa pemohon tersangka maupun kuasa hukumnya boleh memintakan gelar perkara di kepolisian untuk memeriksa berkas tersebut. Dan kalau memang nantinya tidak ditemukan alat bukti dan unsur pidana, dari kepolisian pun bisa meng-SP3 hal tersebut. Demikian. Wah, tambahkan bro dari Dandu, coba. Ini tambahat sedikit lah. Jadi posisinya hari ini saya sangat berharap terkait dengan putusan praperadilan ini. Yaitu bahwa apa yang dibuktikan di dalam persidangan praperadilan ini itu sangat-sangat jelas bahwa unsur-unsurnya memang janggal. Jadi saya berharap kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memutuskan melalui Hakim Tunggal yang hari ini memegang perkara ini untuk memutuskan secara seadil-adilnya. Itu saja pesan dari beliau. Semoga ketua pengadilan negeri Jakarta Selatan tidak posisinya tertekan dan memutuskan perkara ini secara adil dan berdas. Sudah itu saja. Saya sampaikan itu saja. Terima kasih. Ya kan sebelumnya kan Mabes, Baraskrim, dan masyarakat banyak yang ber menduga-duga dan ada selentingan bahwa Al-Jaitun ini adalah sarang teroris. Katanya ada bunker, ada senjata. Tentu saya sebagai kuasa hukum ketika menerima kuasa gak bisa menerima itu saja tapi saya mau melihat sendiri dengan mata kepala saya benarkah di lokasi tersebut ada bunker, ada senjata. Jadi kami keliling-keliling semua tempat di sana dan tidak melihat hal tersebut. Jadi supaya jangan menjadi fitnah bagi masyarakat dan bagi pemerintah, Al-Jaitun pun membuka pintu mereka kepada pemerintah atau pejabat yang masih meragukan, silakan datang dan melihat sendiri. Apakah mereka menemukan di sana senjata atau ada pelatihan militan, itu tidak ada. Yang dilakukan di sana adalah pusat pendidikan dan kewirausahaan. Jadi saya melihat sendiri bagaimana mereka beternak ayam, mau coba ngambil ikan di situ ya. Untuk apa? Untuk suasembada, makan dan pangan yang mana itu sudah dicanangkan oleh Presiden Jokowi dan calon Presiden Prabowo di situ. Jadi saya melihat yang dilakukan oleh Panji Gumilang ini adalah hanya satu, yaitu mendukung program pemerintah. Jadi kalau orang yang seperti ini dikriminalisasi, saya akan bingung bagaimana orang Indonesia bisa berkreativitas dan nantinya bisa ikut setra kontribusi dalam program pemerintah kalau itu terjadi. Jadi seharusnya orang seperti Panji Gumilang itu diberikan penghargaan. Bukan malah dishoot down, dipenjarakan, dikriminalisasi, dirampas aset-asetnya, sehingga pondok pesantren itu nantinya misalnya harus tutup. Kan kasihan yang rugi itu adalah masyarakat dan santri-santri di daerah Indramayu. Apakah itu dipikirkan oleh Mabes Polri? Tidak. Mereka cuma peduli ngambil uangnya, rampas uangnya di sana, ya kan? Penjarain orang. Ya, jadi itulah hukum itu dilakukan bukan dengan asas manfaat dan asas keadilan, tetapi asas konflik kepentingan dan kekuasaan. Nah, disinilah kami sangat sayang dar. Jadi, kemarin kami berdua sudah menghubungi pondok pesantren Mahad al-Jaitun. Dan disampaikan juga bahwa baru kali ini, di tahun 2024, itu pajak naik sampai 1.470 sekian persen. 1.400 loh, yang awalnya hanya 220 sekian juta menjadi 3,6 miliar. Luar biasa, ini pajak bisa naik seperti ini ke pusat pendidikan, yang mana ada tiga undang-undang perpajakan yang dilanggar, yaitu pusat pendidikan itu tidak dikenakan pajak. Ini kena pajak 1.400 persen. Luar biasa, sangat-sangat memberatkan. Dan izin-izin yang dihambat oleh Bupati Indramayu sangat banyak. Seperti galangan kapal, sampai hari ini PPG-nya untuk pembuatan kapal itu sama dihambat. Berkait dengan izin SMK, SMK sudah praktek 1 tahun. Seperti menanam padi, pembuatan kapal sudah. Tetapi tetap sampai hari ini, izin pun dipersulit. Ini begini. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa.